Udah cinta Coba telanjur basah gitu Udah cinta Basah kalian gitu Bucin dong baterianya Sering mana yang menang? Kita atau Marzita? Tanya aja Tanya aja dia Tanya aja apa yang kalah Tanya aja apa yang kalah Gak mau sombong Mudah aja bahwa nama Indonesia itu berat Ada bendera merah putih di dada itu berat ya Oh nah Sama Kevin ya Tenaga tambahan itu ada di penonton? Iya Kan kita didukung Dukungnya kan langsung gitu Indonesia Brut 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 Iya oke Hari ini gue kedatangan bintang tamu Yang spesial banget Pokoknya hari ini Gue akan disuguhi dengan yang seger-seger Dua bida dari cantik Salah satunya adalah Rosita dan Marzita Apa kabar? Baik Baik Gimana kabarnya? Baik Baik Apa kabar? Baik Gimana kabar? Baik Maksud gue Gimana situasi sekarang ini? Gak baik Gak baik Artinya apa? Dari sisi pandemi Iya Dari sisi pandemi Hari ini ketadangan dua atlet bulu tangkis Indonesia Yang selalu memberikan nama harum buat Indonesia Hari ini juga gue mau denger cerita-cerita mereka Kenapa sih mereka membawa nama Indonesia Anak muda emang peduli sama bangsa ini Dan hari ini kita denger ceritanya dari Rosita sama Marzita Bener ya Mar Mas Sita Mar Namanya dua Mas Sita Sita sama Sita Jadi gue harus hapalin Rosita Marzita Satu Jambi Satu Jogja Jogja Tau kan? Dari Jambi Jogja kan? Oke Marzita dari Jambi Rosita dari Jogja Apa kabar Jogja? Baik Baik Terakhir Jogja? Terakhir pulang tahun baru Tahun baru kemarin Gimana? Berarti memang masih dalam situasi pandemi ya Sebenarnya kemarin Masih Di sana sama kayak Jakarta Atau Agak sedikit longgar Sedikit longgar sih Sepi Sepi ya Ya artinya longgar dari hirup piku kan Iya Tapi protokol kesehatan ketat dong ya Marzita Jambi Kenapa? Terakhir Sama Sama Oh jadi Liburnya bareng Libur bareng? Iya lah Kesini juga bareng ya Makan bareng Mandi enggak dong? Enggak Kadang-kadang bareng Bareng beda-beda Oh beda-beda Oke Thank you for coming ya Oke Kita lihat sedikit lah Cerita-cerita Wah ini Rosita sama Marzita Ini kayaknya patut masuk Dalam podcastnya kita Kenapa memilih update? Karena Pertamanya sih karena Keluarga suka main belu tangkis Jadi kayak ikut aja Main-main aja gitu Terus selama-lama kok kayak seru Kok kayak enak gitu Jadi yaudah Ditekunin Oh iya? Iya Dulu sama sih ya Apa orang tasnya juga Wah kalau abis ini main-main Cuman kok gak diberi atik Main apa? Main apa? Main apa ya? Bulu tangkis Kan kalau di rumah-rumah gitu kan Iya Paling sering kan orang main bulu tangkis kan gitu ya Bukan paling sering ya Paling banyak paling gampang Bawa raket Bawa kok Langsung main gitu ya Dulu katanya ya Ayah saya juga Ayo Haris Kamu latihan masih kecil Jaman-jamannya apa? Ragu-ragu icuk gitu kan Wah bapak saya nonton icuk mulu tuh gitu Seru ya Makanya anaknya Anaknya Pengen jadi atli Setiap pagi tuh olahraga main itu juga Tapi gak jadi atli tuh Gimana sih jalannya waktu itu? Gimana sih jalannya waktu itu? Gak ada keinginan Tapi Gimana atau Tertarik Ketertarikan Kalau aku sih dulu karena sering Bapak aku tuh suka nonton TV Dan sering banget nonton olahraga Apalagi bulu tangkis kan waktu itu Dan Apa Seneng gitu Aku tuh Anaknya tuh suka Tertantang gitu loh Yang kayak Oke Bapak aku bilang Itu Lihat itu loh Ndo Tuh Dia bisa Bisa dapet juara Bisa dapet hadiah Bisa dapet medali Yang kayak gitu Oh aku juga bisa Gitu loh Dari situ kayak Oke kamu mau bulu tangkis? Mau Aku mau Udah akhirnya Emang ada pilihannya waktu itu? Selain bulu tangkis? Gak ada kayaknya Gak ada Folly waktu itu Oh Folly Oh dikeren karate Taekwondo Enggak ya Kayaknya apa aja deh SD saya taekwondo Apa karate Karate gitu Gak jadi juga Atlet Gak jadi karate Aduh saya Bingung saya sama ayah saya Sebenernya anaknya mau jadi apa sih gitu Di php-in terus gitu ya Kamu harus jadi Icuk Sugiyarto Gak jadi atlet Gak juga loh Makanya saya jadi ngobrol disini Mbak Marsita Kenapa ketawa mulai sih? Gak apa Kocoknya Kocoknya Sama kejadiannya waktu itu? Apaan? Apa namanya? Ya itu tadi Disuruh apa Nonton Kamu harus jadi juara Ndok Kalau gak jadi juara Pie gitu ya Oke Gak sih Gak kayak gitu Kayak emang Gimana ya? Kayak Karena seneng juga sih Jadi ya kayak Terus abis itu pas kelas 3 SD Langsung disuruh pindah kesini Sama om Oh oke Jadi Waktu itu dijam Umur berapa? Pindah ke Jakarta 3 SD 3 SD Oh dari 3 SD itu udah? Main Iya Maksudnya kayak Masuk klub WPB Jaya Raya gitu loh Oke Jadi disalurkan sama om sendiri ya Oh dari situ udah mulai Apa? Rutin Jadi sampai sekarang Berapa lama Main buli tangkis? Oh udah lama dah pokoknya Udah lama ya Dari sejak Nyonya menir berdiri Lama banget ya Tapi enjoy ya? Enjoy Enjoy banget Nikmatnya dimana sih? Nikmat Menjadi Atlet Atlet Terus juga Ya kita bicara tentang olahraga ya Olahraga pasti ya Selain juga sehat gitu ya Nikmat Nikmat minum air Wah enak banget nih air gitu Nikmat Kalau udah capek nikmat Nikmatnya Disitu mungkin? Hadiahnya Hadiahnya sih yang bikin nikmat Oke 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 Iya kan setiap hari Wah gitu kan Wah Capek kan Bosen Iya sih Bosen Nah itu itu yang Oh Udah ini kan bosen gitu Iya Tapi apa yang membuat Itu tetap semangat Apakah memang ada motivasi pada saat itu Ya tadi kan Wah kalau udah Main bulu tangkis Ingat Ayahnya Wah gila Saya harus juara Saya harus juara gitu Makanya saya berlatih terus gitu ya Iya Kalau Marsita Waduh ini om saya udah ngebayarin gitu ya kan Sekolah Enggak juga Enggak juga ya Jadi apa yang memotivasi pada saat itu Untuk bermain Atau Enak aja Enak aja sih Seperti apanya Kayak mungkin gak ada pilihan lain lagi kali ya Bulu tangkis aja udah Oke ya Artinya disitulah Ada Bermainnya disitu Bermainnya disitu kan Bermainnya disitu Kan kalau anak-anak itu mainnya di Apa namanya Di mall gitu ya Ini gak ke mall dong berarti ya Iya ke mall juga Oh ke mall juga Kali Pagi Warraga Siang warraga gitu kan Sore lagi Kapan ke mallnya gitu Penasaran gitu ya Tapi jarang ke mallnya Gak sesering orang biasa Ya kan butuh hiburan juga dong Kak Ros ya Iya Iya Ya artinya kan Atlet juga manusia ya Betul Oke Ya cerita sedikit tentang Diri Kalian sendiri Nah bicara tentang Atlet sendiri gitu ya Apakah ini menjadi salah satu Pilihan Atau memang Ini menjadi satu apresiasi Bahwa akibat Tadi bermain Dan suka Ya akhirnya menjadi salah satu Hal yang Oke Saya akan tekuni nih Bidang ini Saya akan tekuni Ya boleh Bukan pekerjaan sih Mungkin apa sih Gak tau atlet itu pekerjaan Profesi atau apa ya Profesi Ya artinya memilih ini gitu ya Di saat kondisi sampai sekarang ini gitu ya Gak Gak apa Ya setidaknya kan Namanya juga anak muda ya Selalu ingin coba sana sini gitu ya Tapi Rosita dan Marsita ini memilih atlet Apa yang melatar belakangnya Akhirnya atlet menjadi Ya Kehidupan sehari-hari gitu ya Ya aku yang melatar belakang Pengen banget Lanjut Sampai Jadi Masuk ke Timnas tuh Pertama Orang tua Orang tua tuh Rasa pengen ngebanggain orang tua Gitu loh Selain dari kayak Misalkan Orang kan Biasanya Dari sekolah ya Kayak oh ranking 1 Segala macem Nah karena Aku pikir Gak Semua Kebanggaan orang tua tuh dari Pendidikan aja gitu loh Bisa dari jalur lain Dan mungkin kalau aku Rasa Pengen ngebanggain orang tua aku tuh dari Bulu tangkis sendiri Bulu tangkis sendiri Iya Jadi kayak Pengen tiap pertandingan tuh harus Harus juara Harus juara gitu Dan akhirnya kayak Terus 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 Artinya bisa sampai Sampai sekarang Artinya Terlanjur Sudah Terlanjur basah gitu Basah kalian gitu Bucin dong Berarti dia ya Oh iya Sambil tangkis ya Bener ya Bucin Nah Kalau Marsita Apa sih Apa ya Ya pertama mungkin sama ya Kurang lebih kayak si Rosita Cuma kayak Gak bisa main Cuma kayak apa ya Kalau Kayak lebih Gak nyusahin orang tua kali ya Jadi kayak misalnya kan Kita udah dari kecil itu Bisa nyari uang sendiri gitu Terus kayak sekolah aja tuh kayaknya Gak pernah bayar deh Kayaknya beasiswa Terus Wow Pinter dong Ya karena perlu tangkis Bukan karena perlu tangkis Oh iya Kayak gitu kan Maksudnya kayak Dari SMA Eh SMP SMA Kayak gak pernah bayar deh Terus kuliah juga kan Maksudnya day business kan Gak ada beasiswa Ya Makanya gitu Tapi menarik loh Itu kan yang pada akhirnya Apa Membahagian orang tua itu Salah satunya itu kan Dengan adanya beasiswa Beasiswa segala macam Kalau saya kasian Saya harus orang tua yang menemukan saya Gak ada yang ngasih beasiswa Tapi gak apa-apa Saya senang ketemu teman-teman Akhirnya gitu ya Kalau gak gini kan Saya gak bisa ketemu gitu ya Artinya Ya didorong oleh rasa ingin Membuktikan bahwa saya bisa Lalu juga orang tua Gitu ya Ada apa namanya Ada mimpi-mimpi yang mungkin Juga disampaikan juga Ke apa Rosita dan Marsita gitu ya Nah ada hal lain juga Yang mungkin Apakah Sampai pada akhirnya Masuk ke PBSI Itu bukan perkara yang Mudah Mudah kan Saya yakin itu Orang saya sering nonton kok Apa Beberapa klub-klub Ngadain airnya Disaring 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 Akhirnya baru masuk ke PBSI Iya Itu juga salah satu motivasi Saya harus masuk ke Iya Itu tujuan Sebenernya bukan tujuan akhir sih Kayak Maunya tuh kesana gitu Harus masuk sana Oh Jadi memang pada saat itu Sudah bermain Udah terlanjur capek gitu Keringet udah keluar Apa namanya Malu juga sama orang tua Mungkin ya Artinya membuktikan lah ya Saya bisa gitu Tadi kan kayak tertantang gitu kan Apalagi Warsita dari Jambi ke Jakarta kan Bela-belain kan Harus meninggalkan Kasih sayang orang tua kan Betul Sedih Ya artinya itu Pasti ada perjuangan lah ya Gitu ya Ada yang satu Yang dituju gitu ya Cukup Berjuang sekali Untuk bisa capek Pada saat di posisi Masuk ke PBSI Iya cukup Perjalanannya Panjang banget perjalanan ya Kayak Gimana ya Dari tahun 2 Gak tau lupa 2013 13 Abis WJC Tapi sebelumnya belum pernah ketemu kan Udah Dari yang Dari pas aku di Jaya Raya Juga sebelum masuk ke Latna Sudah ketemu Sudah tau Kan misalnya lingkungannya sama aja Ketandingannya kan Lu lagi Lu lagi gitu ya Jadi Wah Kalo ketemu Wah Rasita Aduh Gue tau nih ngalahin dia gimana Pernah ketemu Bertanding bareng pernah Sering Lebih banyak Lebih sering mana yang menang Sita atau Marsita Tanya aja 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 Bel Tolong siapin bel Ini lapangan bel Saya mau liat bel ya Mau membuktikan Siapa yang menang Tapi emang Tapi emang waktu Jaman Jadi kan waktu di klub Dia di Jaya Raya Aku Dari Jarum Oke Sering ketemu Dan emang Menang kalah Menang kalah Tapi banyak Aku sih menanya Oh iya oke Baik 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 Biasanya kalo udah Kalo kalian yang memang jago-jago Biasanya kan keberuntungan Iya The Lucky Nanti kita bahas The Lucky Sampai sejauh mana Ketika bertanding Ya gak mungkin lah Udah masuk ke level tertinggi Masalah skill itu Udah gak perlu diregokan lagi Sekarang kan Untung atau enggak Beruntung atau enggak Sama juga Rosita Jadi kurang lebih Hampir mirip perjalanan Untuk bisa masuk ke BBS Memang gak semua orang Yang bisa masuk ke sana Iya Jadi kita tuh Pertama Biasanya masuk Klub-klub besar dulu sih Kayak misalkan ada Bebi Jarum Bebi Jaraya Ada Mutiara Ada Banyak lah Gitu kan Nah dari situ nanti Biasanya BBS Ngadain seleksi nasional Dan dilihat dari prestasi Selama pertandingan Setahun itu Apa aja Biasanya BBS nyaringnya Dari situ baru Dia ambil pemain-pemainnya Oh oke 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 Tapi hebat ya Gila Saya sih Saya bukan orang yang Berkompentisi Sebenernya gitu kan Kalo udah Bertanding kalah Lemes luan Daya juang saya Mungkin rendah kali ya Sama Emang kayak gitu Mungkin gitu Kalo udah kalah Kalo emang lemes Pusing Tapi kan semangat Sekarang coba Berapa orang Berapa ribu orang Coba Yang mau Masuk Untuk ke BBS Iya Banyak Cuma kadang Siapa yang Gak mau Menang gitu kan Kalo saya liat Kalo ada pertandingan Yang junior Sampai Wah Gila Kalo kalah Nangis Nangis Sedasyat Itu kah Ketika Lu harus berjuang Untuk bisa dapetin itu Itu belum di level Membawa Nama negara Lu ya Itu loh Itu yang mungkin Kita pikir Wah ini Luar biasa nih Yang akhirnya Banyak diapresiasi Selain beasiswa Banyak dong apresiasi Yang mungkin Sudah didapatkan Berarti enak banget ya Hidupnya ya Enggak kira uang Enggak enak Tapi memang itu Satu apresiasi Ya salah satunya juga Kita ingin memberikan Satu apresiasi Pada orang-orang Hebat Seperti kalian Yang paling penting adalah Membawa nama bangsa ini Itu lah Pernah kepikir Bahwa Saya akan membawa nama bangsa Enggak Enggak pernah Dan D disadari gak Bahwa anda-anda ini adalah Duta bangsa yang Mengharumkan nama bangsa ini Di kancah Per Bultang Kisan Sadar Sadar Apa yang disadari? Sadar aja bahwa Nama Indonesia itu berat Ada bendera merah Di dada itu berat Tapi bukan bangga Menang kalah Yang penting gue Bawa nama bangsa Enggak tapi Kalau misalnya kalah gitu Berat banget Oh gitu ya? Iya Bacanya itu Ada benderanya berat Oke oke Jadi Jadi di satu sisi bangga Di satu sisi justru menjadi beban juga Tapi Harusnya menjadi kebanggaan yang luar biasa Enggak semua orang bisa masuk sana Pengalaman Selama di PSBB Ada yang mungkin menarik Atau Perjuangan seperti apa? Selama Apa yang paling Kalau yang paling seru banget ya Kayak pertandingan bergu sih Oh kayak Thomas Cup Uber gitu ya Iya Thomas Uber Kalau dia kan dulu dia di sektor Mixed double Jadi dia Kalau Thomas Uber dia gak main Aku main Aku di sektor ganda putri Ganda campuran dulu Oh nah Sama Kevin ya Lihat dong Lihat dong Coba lihat Ayo Ini tim kreatif gue udah nyiapin loh Aduh Lihat tuh Gue dapet di Line Today Pernah romantis dengan Kevin Ini romantisnya Romantis dalam bulu tangkis Atau pribadi sih? Gue menasaran Oh dalam lapangan Mau nanya saya gak? Oh oke Oh ternyata Kehidupan artis juga ada Yang bucin-bucin ya Tapi menarik lah Ya saya Lihat ini bahwa Apa namanya Pernah Dengan Kevin ya pada saat itu Apa ya Ini momentum apa sih? Bergu WJC Ini Thailand ya? World Junior Bukan World Junior Championship Di Malaysia ini Oh ini Malaysia Oh oke Oke Kita menang Atau? Bergunya Kita juara Yang dimana sih Yang di Malaysia Kalau di Malaysia Kita juara berapa sih? Tiga Tiga ya? Oke Wow Nama Indonesia kan? Bawa Indonesia kan? Bukan klub kan? Bukan Kalau di BBS kita Bawanya Indonesia Wow Ya bicara tentang Memang mix double Maksudnya ini kan? Iya Mix double cowok Gimana waktu itu? Berpasangan dengan Kevin Ya gak gimana-gimana ya gimana Yang main aja Oh iya Maksudnya Perjuangannya Bagaimana pada saat ini Ya bermainnya gitu Oh mainnya Perjuangannya Ya pasti susah banget ya Soalnya kayak Apa ya Musuhnya tuh semuanya tuh rata gitu Pada bagus-bagus semua Oh oke Oke Terus Terus cocok dengan Dengan pada saat itu Cocok Cocok ya Artinya Oh gitu ya Jadi Oh ini kayaknya karakter perempuan ya Maunya ditungguin sama cowok gitu Dilindungi Jadi cover semua Itu kan Maksudnya itu kan Iya Jadi Jadi Apa namanya Merasa dilindungi ya Sama laki-laki gitu ya Ya emang kayak gitu Kalau main mix Oh makanya begitu Enggak makanya Saya gak ngerti kan Yang saya tahu itu adalah Pasangan Artinya kan Berpasangan kan Satu salahnya saling cover kan Kalau ini di cover semua ya Enggak sih Enggak Bercanda-bercanda Enggak Enggak juga Saya gak ngerti loh Tapi Tapi Apa namanya Nikmat Apa bedanya sih Bermain mix double Sama Sendiri gitu Single Single gitu maksudnya Ya kalau single Cape lah satu lapangan Enggak kan Tapi kan udah batas Lebih nikmat Lebih nikmat berdua ya Karena biar ada Oh gitu ya Kalau gak double Pokoknya berdua Gak bisa sendiri Oh sendiri ya Kalau Oh itu dia Ketahuan kan Dan itu Saya mungkin Mau mengorek nanti ya Di part 2 lah Bicara tentang Apa Bucin-bucinnya di atlet Di buli tangkis gitu ya Kalau dari Kak Aras Apa Apa Berarti kan ganda ya Oh itu saya sempat deh Di Open Jerman deh Kalau gak salah saya pernah lihat ya Iya Di Jerman Open Di Jerman Open ya Coba Tadi kebuka gak ya Linknya Coba dibuka deh Yang Rosita Bukan Ini Jerman Oh ini ya Oh ini bener ya Iya Wah itu pengalaman Ini sama siapa Amat Madela Madela ya Oh Amadela Dela Oh Dela Ceritain dong Ini apa yang dilakukan Ini Itu 2015 Itu pertama kali Aku pantaran Sama Kak Dela Ya waktu itu Pertama kali Dipasangin Dan Hasilnya Mengejutkan Gitu loh Aku sama Kak Dela Sendiri pun Gak menyangka bahwa Bisa sampai Babak final Waktu itu Terus ngelain Ngelain pemain Pemain yang Gak Gak nyangka bakal Bisa lain Tapi memang Gandap Putri Challenging ya Berat ya Artinya Indonesia Belum punya nama Gandap Putri Masih kurang gitu loh Dominasinya Iya Kalau cowok kan Terakhir Iya Iya kan Itu kan Kevin Sanjaya Dan rekannya Yang sekarang ini Kan gitu loh Bener ya Iya Itu luar biasa tuh Gitu Saya liat Oh gitu Jadi memang Spesialisnya di ganda Putri Gitu loh Tapi gue sempet juga Waktu World Junior Sama juga Aku main Mix juga Main ganda campuran Oke Bicara Berdua belum pernah Gabung Main partneran Main partneran Belum Belum pernah Baru latihan Oh Ya mungkin Kurang cocok kali ya Iya Karena kan yang suka Yang mix Suka yang gak Kan gitu loh Bisa cocok aja Kan harus ada Kemistri kan Bener gak Pasang kan harus ada Kemistri Bener kan Seperti halnya Iya pemain itu kan Bulutangnya Seperti halnya Orang Berpacaran Gitu Atau Mungkin menikah Gitu kan Harus ada Kemistrinya dulu Gitu ya Bener kan Harus ada Gitu nya kan Kalau gak ya Percuma kan Walaupun ganda Sama kan Kalau gak ada Kemistri kan Gak bisa juga Gitu ya Pengalaman Kalau di Dengan sesama juga Ada persaingan Maksudnya Persaingan Gini Saingan Ada Ada rasa persaingan Ada sih Pasti ada Pasti ada Tapi persaingan yang Sehat ya Persaingan yang sehat Artinya wah gila Dia bisa juara Masa gue gak gitu ya Latihannya Latihan yang lebih keras Gila dia tambahan Yaudah gue gak Gila Dia dapet bonus Gitu ya Gue kapan dapet bonus Latihan mulu Latihan mulu Kapan bertandingnya Ada gak sih Yang kayak gitu Latihan 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 Pagi-pagi Gue kapan dikirim bertandingnya Latihan-latihan Kalah Lumayan sekali kalah Itu Itu gimana Itu pernah pengalaman Latihan capek-capek Kayak bisa Nunggu pertandingan Lama banget Tiga bulan Gitu Gue kada pertandingan Eh pas Pertandingan Sekali main kalah Wah Langsung kayak Dipulang ayah lah Udah lah Gak tau gue ngapain Iya Lama banget gue latihan Oh ternyata ada Ada desperate-nya juga Iya Karena kita latihan tuh Bener-bener yang Dari pagi Ya kalau Aku sendiri latihan tuh Dari jam 6 Ampe jam 9 Istirahat lagi Jam Janti yang 10 Ampe jam 12 Lanjut lagi sore Jam 3 Sampe jam 6 Lagi Itu selama 2 Ampe 3 bulan Persiapan Terus kalah Babak pertama Aduh Pusing Mau berhenti Tangan capek setiap hari Iya Aduh Mengharapkan Wah Dapet sesuatu Wah bawa bangsa Pulang bawa Gelar Gendera merah putih Filippus Segala macam Tapi Wow Itu pasti terjadi lah ya Pasti Bagaimana sih Sebenernya Teman-teman bisa terus Termotivasi Untuk bisa Ayo Jangan patah semangat Karena waktu itu saya punya Bukan punya Di Di sini ada salah satu Seorang Apa namanya Psikologis yang Psikologi yang selalu Memotivasi para atlet Dan kebetulan dia sudah Baru aja dia Almarhum meninggal Pak Yurumeser dia Nah dia selalu Motivasi Para atlet Untuk Ayo semangat Semangat Nah apakah Sampai Harus dibegituin Atau memang Memang itu Sudah menjadi bagian ketika Kita sudah masuk Contohnya kalau di PBS Ya kan tadi kan Untuk bangkit lagi kan Tidak semudah Yang di Apa namanya Yang dilihat orang Ya kan motivator kan Tapi kalau sudah Dia dapat Masalah Bisa gak ya Dimotivasi dirinya sendiri Gimana waktu Di Ya Motivasi diri sendiri sih Kayak yaudahlah Coba lagi lah Coba lagi lah Bisa lah Bisa Paling kayak gitu sih Kita ada psikolog Ada 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 Pak Rahmat Oh ya Artinya Memang 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 Dikasih ruang Untuk kesana kan Iya Atau gak Bahwa Sudah disiapkan Untuk bisa Berkonsultasi Segala macem Iya Iya Ya itu sih yang mungkin Di Dunia selain atlet Juga kan Sama juga gitu ya Jadi memang Ya atletnya juga manusia gitu ya Yang butuh dimotivasi Segala macem Tapi saya salut sih Ya artinya kan Orang ada yang mungkin Despret Lalu lari ke Apa Kegiatan lain gitu ya Artinya mungkin bidang lain Dan sebagainya gitu Tapi Rosita dan Marsita ini Saya pikir Apa Biar tetap di jalurnya gitu Karena ada motivasi Dan Ada mungkin Mimpi-mimpi gitu ya Dan Ingin dicapai gitu ya Mungkin kalau aku ada rasa tanggung jawab Gitu Misalkan ya Ya udah Saya ada di PBSI Dituntut untuk Memberikan hasil Buat PBSI ya Mau menang atau kalah ya Baik lagi Itu udah tanggung jawab Dari diri saya sendiri gitu ya Kita kalah yaudah Kita coba lagi Oke Nah Ya Kaitannya dengan bangsa ini gitu ya Apakah juga tadi kan Marsita dan Ros ya Mar dan Ros gitu ya Kalau Sita kan Dua-duanya Sita Biasanya nama belakang Atau tangan belakang ya Sudah masuk ke dalam bahwa Marsita pasti bawa Bendera Indonesia Rosita juga pasti bawa Bendera Indonesia gitu ya Apakah ini juga Menjadi Apa ya Kalau dibilang beban juga Tadi kan bilang Aduh kalau udah pake Baret Indonesia itu Kayak beban gitu ya Atau justru Ya Ya inilah saatnya Atau enggak Inilah kesempatan saya Yang tidak semua anak muda Itu Bisa Bisa Membawa Bendera merah putih Apakah itu juga Menjadi salah satu Kebanggaan tersendiri Ya pastilah Bangga Bisa bawa nama Indonesia Di kanjah internasional Tapi Dalam sih Pelan tapi dalam Oke oke Ada orang yang Wah Indonesia tapi Enggak ada isinya gitu Apa Kalem tapi dalam Rosita juga sama Sama aja Sama aja ya Ya artinya kan Bangsanya kan Enggak semua orang bisa Berada dalam Masuk ke PBSI gitu loh Jadi itu sekian Ribuan orang Mau masuk ke situ Enggak bisa Dan kita dipilih Menjadi salah satu Dan itu ya Kebanggaan Oke Kalau gitu tanya Kontribusi apa yang Atau mimpi apa yang mungkin Ingin lebih lagi Buat bangsa ini Kaitannya dengan Perbulu tangkisannya tentu Apa sih yang mau didorong lagi Supaya Kontribusi saya harus Kayak Ya semoga Bocil-bocil Zaman sekarang Mau main bulu tangkis Gitu ya Iya Kalau buat Marsita sendiri Punya mimpi apa Untuk bangsa ini Apa ya Iya dong pasti kan Punya mimpi Walaupun mimpi kan Kita gak tau Kedepan akan seperti apa Tapi kan ada harapan Wah Mimpi itu gak hanya Sekedar bahwa Apa yang sekarang ini Dilakukan ya Artinya Ya atlet Ya otomatis mungkin ya Kontribusinya Mengharapkan nama bangsa Gitu ya Tapi kalau tidak menjadi atlet Bukan berarti Tidak mengharapkan nama bangsa Gitu Maksudnya kalau udah Gak jadi atlet gitu Mau ngapain Anything Apapun Artinya Ya selama sekarang Bahkan nanti Gitu ya Bahwa akan memberikan Kontribusi di dunia Perbulutangkis Atau seperti apa Atau punya mimpi apa Punya mimpi lain sih Sebenernya Kayak Kalau udah gak Belutangkis Aku mau apa ya Kalau gak kerja Ya punya bisnis sendiri sih Kaitannya dengan Perbulutangkis Ya bisa Bisa sama belutangkis Bisa Jadi kayak misalnya Apa ya Jual atribut Belutangkis Kayak Atau kayak Punya klub gitu kali Buat anak-anak mocil Oke Jadi Justru Justru kembali lagi Ke masyarakat Untuk bisa Apa namanya Mencari Generasi-generasi baru Di dunia Perbulutangkis That's good Itu menarik banget Gak semua orang bisa berpikir Kayak gitu Artinya apa Mungkin Buat Maharsita Gitu kan Ada sedikit Apa bisa gitu ya Tapi itu Tugas yang nanti Mungkin ya Atau gak Mimpi yang luar biasa Karena apa Sekarang berapa banyak sih Anak muda yang mau bermain Bulutangkis Gak terlalu banyak Artinya apa Bahwa bulutangkis Eh artinya apa Bahwa Indonesia ini Bulutangkis luar biasa Tapi bagaimana Generasi-generasi sekarang Anak-anak muda sekarang Tapi kalau Maharsita punya mimpi itu Saya pikir ini luar biasa Karena butuh orang Maharsita-maharsita Yang selanjutnya Yang peduli sama bangsa ini Kaitannya dengan Bagaimana membangunkan Generasi buat Perbulutangkis di Indonesia Bener kan That's the All your dream That's Luar biasa Gitu Keren banget Kalau Rosita Aku Aku Sebenernya Pengennya jadi pelatih Pelatih bulutangkis Pengen banget Apa? Ada punya Punya ini gak? Punya Siapa namanya? Yang ditekohkan Atau yang di Enggak Aku sih Lebih kayak Mewujudkan Melanjutkan Mimpi aku Yang gak bisa Aku capai Kepada orang lain Misalkan kayak Oh gue dulu Gak bisa nih Juara disini Dan gue pengen Jadi pelatih yang bisa Ngebawa anak buah gue Untuk juara disitu Nanti Luar biasa Luar biasa Itu penting loh Ya Artinya gini kan Gak Gak semua juga Ya itu tadi kan Gak semua orang punya semangat Kayak gitu Kalau memang dia tidak Lahir dari Hal-hal yang Mungkin dia hanya berpikir Ah Kalau gue gak bisa Gue bisa bawa orang Lu bisa bikin orang lain Bisa Pengen Jadi Oh ini luar biasa Kayaknya Bener-bener Lu pantas di PBS Karena gue pikir begini Atlet tidak hanya cukup Hanya bisa bermain Menang Tapi Bagaimana Atlet ini juga bisa memikirkan Dari sisi yang tadi Lu bilang tadi Karena kita kan harus berlanjut Gitu lah Kalau hanya sekedar Aduh Atlet umur berapa sih Setelah selesai Ya Either dia mau cari kerjaan lain Atau ini kan Akhirnya Ya Ya Itu terjadi kan Gitu kan Terjadi Tapi kalau Ya bagaimana bangsa ini Kaitan dengan Perpuluhan takisan Kalau memang Apa namanya Semua atlet Juga tidak berpikir Hal yang Yang tadi kan Bagaimana Ingin memberikan kontribusi Setidak-tidaknya Bagaimana supaya Generasi ini gak keputus Betul Ya mungkin yang terjadi Sama omnya tadi kan Iya kan Iya kan Mau masuk ke Tadi kan Bo tangkis Karena mungkin dia punya mimpi Iya Walaupun Dulu pernah mungkin Cita-citanya ada di atlet Bo tangkis gak kesampean Yaudah nanti Anak saya terkeponakan Saya atau siapapun Saya akan bawa dia Untuk bisa menjadi seorang atlet Indonesia Pasti bangga Pernah diceritakan sama omnya Wah saya bangga Minya kamu Enggak mungkin ya Enggak gitu Enggak tau deh Setiap orang pasti punya caranya Masing-masing gitu ya Tapi saya yakin Beliau bangga Apalagi liat di TV Main Sama pasangannya Happy menang juara Kita bicara tentang Empowering Sebenernya tadi saya mau ngarahin ke Empowering ya Karena memang Kita punya semangat ini Bagaimana Kita bisa Mengempower orang lain Bicara tentang Empowering Kita memang punya visi Fostering and empowering Dan Yaitu empowering Bagaimana kita membina Orang lain Supaya orang lain itu Juga menularkan Lagi ke orang lain Ke orang lain Ke orang lain Nah itu Apa yang dilakukan Sama Rosita tadi Saya pikir itu menjadi Salah satu Penerjemahan dari empowering Bener gak? Bener Karena kan Bergulir terus kan? Iya Apa yang dilakukan Sama Marsita Itu penerjemahan Dari Bagaimana Rosita Yang ingin memberikan Contribusi Untuk kaitannya Dengan empowering Empowering anak-anak Bocil Bocil Itu yang saya pikir Dan itu dilakukan Bagaimana kuliah? Aman? Aman Aman ya Tapi berat loh ya Berat gak sih Sambil Atlet kan gak ada waktu Untuk Untuk Setiap hari Berapa jam gitu Kan Gitu kan Saya juga Aduh Udah capek Udah pegel Udah ngeliat aja pegel Capek gitu Punya waktu emang Untuk Kesana Aku pribadi sih Sekarang Lebih banyak waktu Daripada waktu Di PBSI Di PBSI bener-bener intens Kita fokus banget Lataan dan pertandingan Lataan dan pertandingan Jadi gak Sempet Jadi Waktu itu aku sempet Abis dari lulus SMA Itu langsung kan berhenti kan Biasanya kan orang langsung lanjut kuliah Aku Berhenti karena Berhenti karena Gak Fokus Sama Bulu tangkis Dan gak ada waktu lain selain Bulu tangkis Sehari berapa jam sih Biasanya Setaharian Jam 6 Sampai jam 9 Ntar istirahat Sejam Jam 10 Sampai jam 12 Terus sore jam 3 Sampai jam 6 Itu tiap hari Tiap hari ya Iya Masih kepikirkan untuk Ambil pendidikan lanjut ya Aku Memikirkan buat pendidikan lanjut Abis keluar dari PBSI Oh oke Sama Marsyta juga sama Enggak sih Aku dari yang PBSI juga Sudah kuliah Menurut aku Ada atau gak ada waktu Menurut aku Pendidikan penting sih Oke Jadi Seorang atlet pun harus Memikirkan pendidikan Soalnya kan Gak selamanya juga Bahkan jadi atlet Oke Jadi kayak ada Bekal selanjutnya gitu Salut saya Serius loh Saya juga Ya gak semua Berpikir juga bahwa Ya Pendidikan itu penting Tapi ketika mau Melakukannya itu Berat juga Tapi kan ada Binus online Online Semuanya online guys Semuanya online Oke Promosi Waduh Bantu jualan Ya ya itu Seberapa Ya artinya gini Mungkin saya pernah Eh bukan pernah sih Saya melihat bahwa Rosita dan Marsita Tadi bahwa Pendidikan itu Juga harus seiring Berjalan gitu ya Ya pasti ada Umurnya lah ya Ketika Apa Kita sudah Memberikan kontribusi Pasti ada Generasi berikutnya Juga yang mau Ingin memberi kontribusi Dan itu dipikirkan oleh Rosita Bagaimana Rosita dan Marsita ini Setelah ini Saya apa ya Betul Oke Wow Menarik sebenarnya Cerita dari Marsita Dan Rosita gitu ya Dan ya Harapannya Bangsa ini juga Perlu lah ya Mendengarkan cerita-cerita Sebenarnya Apa sih yang dilakukan Sama seorang hati Kalau kita lihat kan Di lapangan Serius sekali ya Ternyata gak juga ya Memang semuanya begitu ya Kalau di lapangan Karena saking fokusnya serius ya Iya saking fokusnya Apa sih yang di Kalau lihat Keringat Gitu ya Setegang apa sih pada saat di lapangan ketika bertanding itu Apa ya Tegang apa ya Tegang banget lah pasti Banget pasti Karena kita di lapangan kan juga Mikir strategi main Kita habis fisik Pikiran Tenaga Semuanya kan Bekerja kan Jadinya Bener-bener yang Pressure banget gitu loh Di dalam lapangan itu ada pressure Saya gak bisa ngebayangin Kayak apa ya Apalagi kalau ada yang penonton Cepat Apalagi Apalagi Painnya di istora Itu suara kita mukul aja gak kedengeran Oh iya Iya sama sekali Kita mukul Ngemes Gak kedengeran Mengganggu gak sih Mengganggu pemain gak sih Enggak sih Tergantung Mungkin tergantung masing-masing pemain kan ya Kalau kita sendiri sih Orang Indonesia menurut aku gak ada yang keganggu Oh gitu Jadi tambah Justru tenaga Tenaga tambahan itu ada di penonton Iya Kan kita didukung Dukungnya kan langsung gitu Indonesia Indonesia Bluk 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 Gitu kan Waduh Seru 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 Ini gak makanya saya penasaran Saya belum Terus seru saya belum pernah Punya temen atlet sebenernya sih Pengen tau aja Pada saat Apa seru begitu Penonton Nirok pegu Tegang kok Diat penonton Kalau kita kan di rumah Haa Dasar loh Masa gini aja gak bisa Aduh gitu loh Kita tuh kayak Itu kita di lapangan Tidak mikir juga kayak Gimana nih caranya Atlet itu kayaknya Gak bener aja Kalau dimata penonton Kalau di rumah gitu loh Bener gak sih Iya Kalau saya nonton di rumah Hah Masa sih Kok gak bisa gitu loh Tapi Emang Nggak Ngerasa gak sih Pasti kan kalau Pasti ngerasa Aku pernah juga sih Jadi penonton gitu Kok dia gini sih Harusnya kan kayak gitu Harusnya bisa gini Harusnya dia bisa gitu Tapi ketika kita dalam lapangan Ya gak bisa semudah itu Gitu loh Itu kan disitu kosong Titik kita lapangan Gak bisa Gak bisa segampang itu Iya Apalagi Udah Aduh masuk-masuk Udah kayak Istirahat Istirahat gitu Minta time out Minta time out gitu Napas dulu napas gitu Aduh Kadang-kadang penonton Lebih pintar dari pemain ya Iya Bener gak sih Emang Aduh Zaman Zaman Saya nonton Icuk Sampai sekarang gitu Kevin Sanjaya Dan rekan gitu ya Itu sama aja Penonton tuh Lebih pintar dari Si pemainnya gitu ya Bahkan mungkin Pemain juga begitu kali ya Kalau lagi nonton Temen di TV Kita kalau nonton Suka menganalisa sendiri Jadi komentator ya Komentator Harusnya mainnya gitu-gitu nih Harusnya main kayak gini Gitu biasanya Oke oke Paling berat Ketemu dengan siapa biasanya Atau Kalau di luar tuh Kan biasanya Musuh bubuitan kita Kalau di ini kan ada Apa China Malaysia Apalagi tetangga gitu kan Pengalaman Paling berat China China Oh oke Selebihnya Habis lah ya Libas Gak sih Korea juga Sesat Sama Jepang gak Pas zaman kita Pas zaman kita Artinya ada karakter negara-negara yang memang Iya Jangan-jangan kita down duluan ya Ketemu du Ah Apalagi kalau di TV gitu Komentar-komentar Atau enggak Pada saat Apa namanya Kita mau ikutin juara segala macem Siapa nih grupnya Wah grupnya sama negara-negara kuat Waduh Komentarnya udah Udah Gak menang aja Indonesia gitu Kadang-kadang bingung juga Bukannya Didoain gitu Waduh gak menang aja Indonesia gitu Ya Ya pasti akan terjadi begitu ya Dengar-dengar Atlet itu tuh memang Gini Pada saat ada pertandingan Kan berita dimana-mana gitu Dengar juga gak sih Kalau aku dulu Waktu Mas Di BBS ya Tiap pertandingan itu Jarang banget Baca-baca berita Jarang banget Buka media sosial Itu jarang banget Kenapa? Atau memang Gak terbiasa Atau memang Karena membatasi aja sih Kita Fokus sama pertandingan ini Kan kadang ada Komentar-komentar Yang gak enak Bener-bener Justru malah Bukan mengkritik Tapi menjatuhkan Bener-bener Itu yang Membatasin aja Iya Makanya Makanya tadi kan Dengar berita-berita Wah Indonesia Di grup mana nih Waduh Udah gak menang Udah ibaratnya Udah dah pulang aja Pulang gitu Pasti Pasti ada Iya Kayak gitu-gitu Oh berarti Bener-bener Dibatasi Atau gak Atlet harus bisa Membatasi diri ya Karena kan ujung Kalau kayak gitu Wah Ini komentarnya Apalagi di TV Bukan kasih motivasi Akhirnya kebawa Iya akhirnya kebawa Secara emosional kali ya Bener-bener Waduh Apa sih yang Harus dilakukan oleh Atau gak gini Sosok atlet itu Supaya atlet ini Yang bener-bener Sejati Dan juga mungkin Gak tau ya Apa sih yang harus diperlukan Dari seorang atlet Supaya atlet ini Juga bisa Komitmen sih Komitmen Iya komitmen Jadi atlet itu Menurut aku Gak gampang sih ya Banyak Tantangannya Banyak godaannya Banyak Naik turunnya Gitu loh Dan Untuk Menjaga komitmen Jadi seorang atlet itu Sangat-sangat Gak gampang Menurut aku Aku sendiri pun Sempet Kehilangan itu Gitu loh Kehilangan komitmen itu Sendiri Jadinya Merasa Terlalu Apa ya Terlalu Bebas Dulu Iya Iya Mungkin Gak tau Mungkin kalau skill Bisa di asa gitu ya Tapi kalau yang di Luar Nah itu di luar Non teknisnya Non teknisnya itu yang luar biasa Susah Wow Sama Mars itu juga sama Tantangannya disitu ya Kalau skill mungkin bisa di asa gitu ya Bisa diperbaiki Non teknisnya itu ya Makanya butuh psikologi Sikiater gitu ya Ada stressnya gak sih atlet? Ada Ada lah Ada Dan Ini muka-muka stress Oh Muka-muka stress Gak keliatan kan? Enggak Enggak sih Anak-anak muda ini Gak akan keliatan stress Oke Terakhir dari saya Mau kemana nih rencana Kedepan Kemana apanya? Ya hidupnya Oh hidupnya Yang pasti Aku mau cepat selesai kuliahnya Terus aku mau Kayaknya aku mau nyobain kerja deh Kerja? Di kantor gitu? Iya Oke Dimana aja sih? Iya di kantor sih Di kantor ya Jadi kalau ada locker kabarin ya Kamu ini bakal Anda butuh lawangan kerja? Silahkan Di gini sekalian Di gini sekalian Atau butuh tenaga kerja sukarela Atau butuh tenaga volunteer? Silahkan 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 That's good Ya itu mimpi Saya pikir juga Kontribusi Ya yang Kalau saya melihat sih Marsita punya modal untuk kerja Di kantor Iya Udah teruji kan Jadi Capek Keringetan Gak ada masalah Udah kebal gitu ya Udah kebal Menang kalah udah gak masalah Jadi kalau di kantor ada persaingan Biasa Biasa Ya sama Sita juga sama Beras Sita Aku Aku Pengen nyoba kerja juga sih Walaupun bukan Bukan passion aku sebenernya Aku lebih ke pengen Jadi Itu dia tadi Jadi pelatih Jadi bener-bener konsisten terhadap ini Iya Pengen terus Kontribusi buat bulut tankis Indonesia Saya doakan Jadi kalau ada yang butuh pelatih Kak Bahin Kita gak punya pelatih Kita gak punya pelatih Gini Anda ada loongan pelatih Butuh pelatih Ada butuh pelatih Asisten pelatih Mungkin Bisa Bisa Asisten pelatih Mungkin Mungkin bisa Tapi kalau pelatih Bukan ada sertifikasi Gitu-gitu ya nanti Biasanya Ada Yang DWS Ikut pelatihan dulu Iya Ada sertifikasinya Kalau gak salah Kita doakan lah Amin Sita Juga Marsita Mau jadi seperti ini ya Susi Susanti ya Buka Toko olahraga Sudah menciptakan brand sendiri Iya brand sendiri Apa sih brand ini lupa Aztek Aztek ya Oke Saya doakan Nanti Sitek Marsita Sitek Marsita teknologi Marsita teknologi Matek kalau gak matek Iya matek Gue doain lah Sita Sukses semuanya Iya Kita bikin part 2 lah Nanti ya Ngobrol-ngobrol Dengan Lu udah jadi orang sukses Lu jadi pelatih Nasional dan internasional Gue lihat siapa nih yang menang Wah Rosita pelatihnya Gokil Keren Juara Dunia Sudah-sudahan Covid ini cepat kelar ya Amin Cepat berlalu ya Tapi terganggu gak sih Terakhir atlet apa Di pandemi ini Terganggu banget Terganggu banget Soalnya banyak pertandingan di cancel gitu Oh iya ya Kalau latihan sih Bisa aja kan Schedule gitu ya Tapi pertandingan ini Terakhir kalau gak salah ada pertandingan juga ya Indonesia gak Kalau saya lihat ada Saya sempat nonton di salah satu TV Pertandingan yang menang Yang menang Paris Apa Perancis gitu Yang negara-negara yang mungkin Swiss deh yang kemarin Oh iya Swiss Open Bener ya Yang menang tuh Paris Apa Perancis Negara-negara yang mungkin Tidak pernah diperhitungkan Untuk juara beli tangkis gitu ya Tapi sekarang Rata banget sih Kak Oh rata Oh oke Eropa Asia Oh gitu Gak ada yang mendominasi lagi Udah rata semua Makin berat lah Indonesia Iya Makin ketat Pertanyaan Indonesia maju Tapi apa namanya Anytime lah ya Kita bisa ngobrol lagi Dengan atribut Oke boleh Boleh Anyway Thank you banget Sekali lagi for coming Gue happy banget Ketemu lu semua Dan Ya Keep in touch lah Ya Oke Kita bisa ketemu dimanapun Nanti Nanti kalau ada pertandingan lagi Di istora segala macem Gue tepon lu berdua Punya tiket gak? Nanyanya gitu Punya tiket gak? Eh maaf cita Dimana lu? Lu punya tiket gak? Gue mau nonton nih Dulu gitu Gak banyak Ras ada tiket gak? Gak ada dulu Tiket gratis Gak ada Iya Gak asar Nomor rugi banget Gue orangnya kayak gitu Tanya temen-temen disini Gue orangnya ngebayarin Lu mana Gue bayarin gitu Yang penting lu bayar sama gue Kalau lu bayar sama gue Gue akan dibayar dari lu Itu hidup gue Ini kenapa gue yang diwawancara Betul-betul Emang harus kayak gitu Oke Ya mes Sekali lagi thank you Dan Ya Sukses lah buat lu semua Berdua kuliahnya Lu udah Kapan? Tahun depan mas Sian Oh mas Sian Berarti semester lu sana? Lima Lima Aku tahun ini kayaknya Udah semester empat Udah skripsi Hah? Karena kulanjutan Oh karena D3 Iya D3 Ketemu kita di WSDA ya? Iya Asik Jangan lupa Foto sama gue Oke Lu inget aja hostnya Bini's Podcast Haris gitu Anyway Thank you And let's close this Thank you